Puluhan warga pekan baru yang positif COVID-19 dan menjalani isolasi mandiri di rumah dievakuasi petugas ke Asrama Haji Provinsi Rial. Saat ini Asrama Haji telah menampung sebanyak 80 orang pasien COVID-19. Silih berganti mobil ambulans datang ke Asrama Haji yang dialisisikan menjadi tempat isolasi pasien positif COVID-19. Puluhan pasien secara bertahap diantar oleh petugas kesehatan. Pasien kemudian diarahkan untuk menuju ruang isolasi. Penjemputan warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah menggunakan ambulans adalah program dari pemerintah Provinsi Rial. Agar warga yang terpapar COVID-19 mendapatkan perawatan yang jauh lebih baik. Menurut Koordinator Isolasi Asrama Haji Riau, Citras Shefrianti, adanya penambahan kasus tersebut jumlah warga yang diisolasi di Asrama Haji mencapai 120 orang dengan ketersediaan 264 tempat tidur. Angka kasus yang kemarin lebih kurang 455 kotak pekan baru saja. Kalau tidak ada program seperti ini pastinya akan menambah dari keluarganya kan. Karena banyaknya sekarang tempat isolasi di rumah itu yang kita katakan tidak layak lah. Artinya apa? Ya yang jelas pemantauannya kan susah juga gitu. Asrama Haji Riau merupakan tempat isolasi bagi warga yang terpapar COVID-19 dengan tanpa gejala dan bergejala ringan. Asrama Haji sejak dialifungsikan hingga kini sudah banyak warga yang dipulangkan setelah menjalani isolasi selama 12 hari. Tentunya dengan pengawasan ketat di Medis Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Dari pekan baru Riau, Muhammad Yusuf, Aidis melaporkan.